Ya Allah, sampai belakang situ guys, tak salah lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam nindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Oke, disini ada sebuah video guys, yang ya pasal makanan lah, yang lagi viral di Malaysia Dan ya, sehari itu boleh menghabiskan 60kg guys Wow, apa itu? Nasi dagang viral di Malaysia So, ini mungkin lebih ke enak banget, mungkin laris banget So, jom kita tengok videonya guys, let's go Oke, ini daripada channel Melantak Bab Jangan lupa di subscribe, like, komen dan share guys Waalaikumsalam Abang Faiz ya, dah lama saya tak react ni Oh, Rezeki Roda So, sekarang ni aku nak cuba lah kat sana Sekarang ni pukul 6.30 6.30 pagi, lebar lepas subuh Aku terus nak ke sana lah, sebab hari ini hari Sabtu, confirm memang ramai gila kalau hari Sabtu Kalau aku tak naik motor, rasa juur ni Aku nak naik kereta lah Jom lah, aku cuba beli hari ni Kalau aku beli hari ni, kali keempat lah maknanya aku try ke sana Harap-harap ada lah Rezeki aku kan, ada 4 kali dah aku pergi ni Oke Untuk, masih habis je kan Oke, geng, macam-macam, jangan lupa ke jenang aku melantak bab Jom aku buat korang pergi, cari Yasi dagang dekat tempat baru Oke Ini dulu kita pernah react melantak bab ni Dari awal-awal lagi Oh, oke Hmm, oke Oke Oke, ada parking juga kat situ, ada tempat parking Gempa Gempa Dah pergi berapa kali eh? Tapi Alamak Tadinya pun dia mungkin santai-santai macam tu Kak Asyikan buat video lepas tu Panjang kalau orang beratu Allah Panjang guys Eh Baru buka Wow Ramai banget guys Wah Wah Dekat belakang sana Betul ke ni guys Aku kira top ten lagi, Alhamdulillah Cantik sampai turn aku Dekat sini korang tengok ya Ada tiga stall Maknanya tiga tempat menyediakan Sasi dagang So Cepatlah insyaAllah Tak lambat lah Maknanya service kali ni Mesti lagi cepat berbanding sebelum ni Betul, 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 betul Kauang tengok lah ni Kauang tengok Abang ni Bungkus sasi dagang Ini pun ada Senang lah, mudah, mudah Dia semakin mudah Dan cepat Empat lah Empat Kita boleh bagi tiga Ha tiga Ha boleh lah Ha boleh boleh Hari ni berapa kilo masuk Hari ni dalam Enam puluh kilo Enam puluh kilo guys Sebelum ni Sebelum ni Sebelum ni Kita buat dalam Tujuh hingga lapan kilo je Biasa Biasa banyak lah Tak apa bang Rezuki ni bang Masya Allah Masya Allah Saya ada daripada Bukit Kapal bang Saya empat kali Empat kali datang sini Ha kali keempat baru dapat Ha Wow Boleh tak ada hal Kita keluar buat sekali Banyak Apa dah Buat asing-asing Bukit Asing-asing Dipisah kita kan Weh Carak-carak Naruk Lagi Lagi empat orang habis Ha Tak apa Tak apa Tak apa Tak apa ni bang Ini rezuki Rezuki abang ni bang Ha Mata opan ni boleh kat kedai kan Insya Allah Weh cabenya Enak banget itu Ini apa Oh ikan Tongkol ya Oke Oh itu kuah ikan tongkolnya Tadi itu yang merah-merah Mungkin Jadi makan sekalian dengan kuah Tak campur dengan ikan Wow Oke geng Aku dah atel membeli Antrinya guys Lihat itu Ya Allah Ada limit juga Ya Allah Sampai belakang situ guys Wah Oh no Assalamualaikum geng Jumpa Waalaikumsalam Allah Seenak apa Gitu nasinya Hari kita tengok Yang diceritakan 10 kilo Beras Yang dimasak Habis dalam masa Sampai 2 jam Hoh dah syat betul kan Oke geng Inilah kat depan aku Nasi lagang dia Oke geng Sini aku beli dalam 4 ke 5 bungkus Aku seorang ni Aku senang makan 3 dah Tapi Yang diberikan kepada 3 je Paling maksimum 3 je lah Sebab nanti takut yang lain Tak dapat kan Betul betul Oke jom lah kita makan Aku buka satu dulu Inilah percubaan Keempat aku untuk membeli Dan akhirnya Aku dapat juga beli Datang awal geng Bangun awal Solak subuh Terus cabut Jadi memang kayak Apa ya Suatu hal yang Agak susah lah Kalau memang Ramai seperti itu Kalau kita tak datang Pagi-pagi pun Antri kat belakang tu Nanti kita beli Nanti habis Dan nasi tu Aduh Sampai situ Tapi aku jadi Abang ke 9 lah Yang baik tu Alhamdulillah Ok lah Aduh Ok 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 Nampak Ini dia Nasi Dagang Ikan tongkol Atau ikan air Betul tak? Ikan tongkol Harga dia 7 ringgit Harga semua 7 ringgit Dia dapat sekali Nasi Oh Nasi beras mati tau Wangi betul Oh Nasi beras Beras mati Pantas lah 7 ringgit Ok 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 Oh no Nampak Macam sedap Macam mana rasa dia Bas mati ke Nasi buat untuk nasi mandi tau Itu memang sedap nasi dia Ya Allah Memang sedap Sedap Aduh Aduh Pengen doi Oh Tak salah lah Kalau memang bekas chef Memang Bukan Macam nasi biryani tu Perlu ada lah dalam nasi dagang Gaul-gaul Ikan sikit Bismillahirrahmanirrahim Aduh Oh no Ya Allah Peminat nasi dagang Memang kena makan Memang sedap Aduh Hei nak coba lah Macam mana ni Nasi dagang Gula idea Memang light Gula idea aku boleh kata dengan korang Gula idea lembut Rasa Bila kita makan dengan nasi Dia rasa lembut Dia tak masin sangat Dia tak masin sangat Dia dia tengah-tengah Ikan dia pun just nice Kan Ikan dia pun main just nice Dia memang Bila dia gaul dengan kuah dengan nasi Memang balance lah Bagi aku Bagi peminat nasi dagang macam aku Aku memang suka lah Aku memang suka Makanan-makanan yang bergulai Macam nasi kandar Nasi belakang Nasi belakang Nasi dagang aku yang suka Gula suka Saya disini juga banyak Timun dia bukan kosong Ada rasa Ada rasa masam-masam Acar Acar kan acar timun Sekali lagi Allah Oh no Oh no Korang dapat rasa Kuat rasa halia Sebab dia ada Iksan halia kan Jumlah nasi dia pun Okey lah Untuk orang normal Aku rasa cukup Tapi untuk aku Aku kena makan dua Saya pun dua je lah Kalau satu kurang Pertama diorang berniaga Kat tempat baru Ramai lagi yang tak tahu tau Diorang dah pindahkan tempat baru Aku rasa kalau Ramai yang tak tahu Mesti berantau lebih panjang Yelah Macam mula nanti tu Itulah tujuan aku Beritahu korang Kat mana lokasi yang baru diorang Betul tak? Okey Betul lah Aku dapat rasa kan Memang ada sedikit berbeza Dengan nasi Dagang aku makan Kat tempat lain Mungkin disebabkan Dia punya peras kot Sebab tempat lain Ada pemakan nasi ni Dia orang menggunakan beras biasa Ini beras mati Betul Beras mati-beras mati Memang best tau Rasa lain sikit Betul Macam nasi biryani Nasi mandi Itu kan Ada disebabkan Takut berlakunya Pelanggaran SOP Tempat lama Tempat lama diorang meniaga Tempatnya tepi jalan So Memang korang bayangkan Nak parking tu Berapa banyak parking So pertama Takut melanggar lalu lintas Takut menghalang lalu lintas orang Lepas tu bila ramai Dengan tempat kecil So Kita susah nak jaga jarak Sekarang ni bila dah Pindahkan tempat baru Kan Lagi senang Parking korang boleh parking Supannya banyak halam Lebih parking korang nak buat Itu panjang lalu lintas Kan Lagi muda Tapi biasanya Kalau Kalau Di Di sini Pengalaman-pengalaman gitu guys Jadi kalau rame Di tempat ini Tapi pindah itu Kayak gak rame gitu Tapi kalau makanannya Seenak ini Makanya orang tetap nyari Berarti kan Makanannya enak banget Orang punya waktu operasi Start Ketujuh lah Ketujuh sampai habis So Korang dia galakkan keluar awal lah Kalau korang nak makan Macam aku tadi Datang awal Lepas subuh Terus cabut Betul Dia dibuka kalau tak silap akulah Setiap hari kecuali hari Isnin Kalau tak silap aku Kalau silap aku minta maaf lah Haa 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 Aku pun Gamble dia ni Waduh Kalau mak geng Makan punya makan Dan nak habislah Haa Aku Overall aku boleh bagi Untuk kesedapan dia lah Aku boleh bagi dia rating 9 per 10 Wow Untuk Orang tekat macam aku Aku sangat suka nasi Nasi dagang ni Aku banyak lah makan nasi dagang Kebaikkan Aku makan nasi dagang Memang tak pernah mengecewakan So untuk rating Nasi dagang daripada Seki Rodan ni Aku boleh bagi 9 per 10 Aku jarang tau bagi rating 9 per 10 Tapi aku suka Dia tak terlalu Tak muak pun Dia Aku rasa light Tapi dia ada rasa Haa Haa Ringan tapi ada rasa Aku nak tambah kerja hari ni Aku nak tambah kerja hari Kan Alamak Awalnya itu cuma 8 kilo Jadi 60 kilo sehari Dan yang ngantri itu udah kayak ular Memanjang ke belakang guys Masya Allah Sukses terus lah bang ni Dan Terima kasih abang Faiz melantak beb ni Semoga senantiasa dalam Ibu Allah SWT Dan Berkembang channelnya Mohon disupport guys Mohon disupport Saya kata mohon disupport Supaya abang Faiz ni Boleh lagi share-share Makanan tempat-tempat makan Yang Gitu kan Yang best Yang Sedap punya So Mungkin itu saja guys Saya pengen banget Sudah ini Gak ngerti Pengen tapi bingung gitu Pengen makan nasi dagang Tapi disini gak ada nasi dagang gitu Aduh Kumaha etak Kunaon Alright guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Dan Jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe Dengan saya Dan buat temen-temen yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya Atau komen di bawah ya Oke Terima kasih udah tengok video ini Dan Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax